Intro Bertempat di Hotel Derawan Indah, Senin 11 Desember 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau menggelar rapat kerja penataan daerah pemilihan serta simulasi perhitungan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Berau pada pemilihan umum tahun 2019. Pada acara yang dihadiri seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Berau, Panuaslu, Kodim 0902 Tanjung Redep, dan Polres Berau tersebut, tercatat ada lima partai politik yang menginginkan terjadinya perubahan daerah pemilihan dengan meminta KPU Berau menyiapkan opsi penataan daerah lainnya. Sementara lima partai politik lainnya menginginkan daerah pemilihan dipertahankan sebagaimana yang diterapkan pada pemilihan umum tahun 2014 lalu. Sedangkan empat partai politik lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Berau menetapkan daerah pemilihan. Ada pun kelima parpol yang menginginkan KPU menyiapkan opsi penataan daerah pemilihan yakni Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Berkarya. Sedangkan Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Indonesia menginginkan tidak ada perubahan daerah pemilihan. Sementara Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nerani Rakyat, serta Partai Gerakan Perubahan Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Berau untuk menentukan daerah pemilihan tersebut. Menanggapi hal tersebut Komisioner Defisi Teknis Penyelenggaraan KPU Berau, Rita Noradni mengatakan, rapat kerja yang dilaksanakan pihaknya ini bertujuan untuk menyampaikan informasi permulaan kepada pihak-pihak terkait tentang ketentuan yang mengatur penyusunan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Berau untuk pemilu serentak pada tahun 2019. Artinya, dikatakan Rita, rapat kerja ini hanya merupakan pertemuan awal sebelum penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi ditetapkan. Pasalnya, dalam rapat kerja ini pihaknya masih menggunakan data agregat Kependudukan Perkecewatan atau DAK 2 semester pertama. Sementara DAK 2 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan daerah pemilihan maupun alokasi kursi adalah DAK 2 pertanggal 17 Desember 2017. Sementara data yang kita pakai adalah data sementer 1. Jadi saya katakan bahwa kita hari ini adalah simulasinya Pak, bukan penetapannya. Jadi yang kami pakai sementara ini adalah 3K2 sementer 1 tahun 2017, nanti setelah tanggal 17 Desember 2017 kita akan menerima lagi TK2 sementer 1 tahun 2017. Dan itulah yang kita pakai dasar dalam penyusunan daerah pemilihan. Dalam penyusunan daerah pemilihan, dikatakan Rita, pihaknya berpegang teguh pada 7 prinsip penataan DAPIL sebagaimana diatur Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketujuh prinsip itu yakni kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah berada pada wilayah yang sama, kohesifitas dan kesinambungan. Namun demikian pihaknya akan menampung segala masukan dan saran yang disampaikan seluruh perwakilan partai politik. Untuk selanjutnya akan dipelajari. Kemudian usulan-usulan itu akan disampaikan pihaknya ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur. Untuk penataan DAPIL nanti ada uji pabrik lagi Pak. Jadi uji pabrik, apa yang sudah menjadi hasil penyusunan kita atau penghitungan apapun kursi nanti akan dimujikan lagi. Uji pabrik, nanti di sini juga kita akan memberikan sejarah berbuah kepada partai ketertaan politik maupun kepada tokoh masyarakat, NST, dan lain sebagainya. Untuk diketahui, penataan DAPIL memang merupakan kewenangan KPU selaku penyelenggara pemilu sebagaimana amanah Pasal 195 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun demikian, usulan, saran, dan masukan dari parpol juga tetap perlu diperhatikan. selamat menikmati.